Siapa yang suka nonton pegelaran wayang kulit? Wayang kulit sudah dikenal di Nusantara setidaknya sejak abad ke-9. Selain bukti tertua kata dalang ditemukan di Prasasti Kuti, Prasasti Wujakana pun juga menyebut soal lakon Pima Kumara. Awalnya dipertunjukkan untuk acara sakral pada masa kuno. Tradisi wayang kemudian berakulturasi dengan kebudayaan Islam dan menjadi salah satu media dakwah Islam. Meski ada yang berpendapat bentuk wayang kulit berubah di masa Islam, namun bentuk muka di gambar miring dan lengan dibuat panjang. Sebenarnya sudah terlihat di candi-candi dari masa sebelum Islam. Perkembangan wayang pun kemudian jadi sangat rumit untuk ditelusuri. Kendati masih ada standarisasi gaya atau pakem. Seni wayang tetap berkembang luas hingga banyak bentuknya. Meski sudah ada banyak perubahan, bentuk wayang kulit lawas kini masih bisa ditemukan jejaknya di Bali. Terima kasih telah menonton!